Tidak tahu kenapa pikiran kayak aneh aja bang, pokoknya hari itu mendaki itu ya bener-bener aneh lah pokoknya, gak bisa tidur, gak tahu apa yang dipikirin. Gue kayak di kerajaan itu kayak gue dienakin lah bang segala macem, dienakin. Gue nyetel lantunan ayat Al-Quran, badan gue langsung gini bang, kayak gitu bang, puteran kayak gitu. Di galeri itu ada tulisan nih bang, aku gak mau pulang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi nih dengan gue Indra di besok pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan besok pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang mendengar dan menonton video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha. Oke, kita langsung aja nih siapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Rizky. Iya bang. Sehat bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih bang. Oke Niki, di segmen kali ini lo mau membawakan cerita pengalaman pendakian lo di gunung mana nih? Gunung Gede Pangrango bang. Gede Pangrango, itu tahun berapa sih? Tahun 2021. 2021. Lucin. Gak selicin co. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang penasaran sama cerita Rizky saat pendakian di gunung Gede. Lo simak nih video ini sampai habis karena disitu banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Oke Niki, kita mungkin gak usah berlama waktu lagi kali ya. Iya bang. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Gede pada tahun 2021 Ki. Di sini kan lo sempat mengalami kejadian di luar batas nalar lo ya kan? Iya bang. Sampai akhirnya teror itu berhancur sampai lo kembali ke rumah. Dan pada intinya, Jiwa Raga lo itu tidak diizinkan untuk kembali ke rumah karena disukain sama penduduk GAP itu. Iya bang, bener. Nah, bisa lo ceritain gak sih Ki? Dari awal sampai akhir lo mengalami kejadian seperti itu kayak gimana? Jadi kejadian ini tuh tanggal 3 Juli 2021. Jadi kejadian ini tuh pas banget PPKM bang. Pas banget PPKM. Saya di WA sama temen saya, Ki mau bawa anak-anak ke? Kemana gitu? Ke Gede Pang Rango gitu. Berapa orang gitu? 5 orang, ceweknya 1 jadi 6 gitu kan. Oh yaudah yuk, gas gitu kan. Mumpung gue lagi free nih, gak apa-apa yuk kita gas. Yaudah, terus akhirnya kita kontek-kontekan, terus jelang hari ha, kita di WA kan. Ki, lo udah dimana gitu? Gue udah prepare nih, udah segala macem. Lo dirumah kan? Iya, gue yaudah gue ke rumah lo ya. Kita OTW tuh bang. Dari depok ke rumah temen kita tuh bang. Gak jauh lah tempatnya gitu. Kita udah sampai tuh, kita ngobrol-ngobrol segala macem. Terus juga kita disiapin kopi, apa segala macem. Terus kita sholat maghrib dulu tuh bang. Kan kita kan berangkat sore tuh, sampai ya kisaran setengah 6 lah. Sholat maghrib. Terus kayak udah ada feeling tuh bang. Kayak kok badan gemeteran gini? Kayak gitu bang. Badan udah gemeteran. Gak enak lah pokoknya kayak gitu. Terus ditanya kan sama temen-temen saya bang. Ki, lo sholat gitu. Iya, gue bisa sholat gitu. Terus gak selang berapa lama, di WA kan sama Bang Kutro. Ki, jadi OTW gak? Jadi nih bang. Bang, berangkat lah. Kisaran jam 10 malam, berangkat dari Depok ke Basecamp Gunung Gede via Putri. Kita di perjalanan ya aman-aman aja bang. Kayak gitu kan. Kan mau PPKM nih bang. Nah di pertengah jalan itu kayak banyak rajia. Terus juga dibeton jalanan dibeton-betonin. Nah akhirnya kita sampai Basecamp Putri itu kisaran jam setengah satuan. Ya kayak biasa lah bang. Ngopi, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus disiapin lagi P3K-nya. Dicek-cek lagi. Barang-barang ada yang ketinggalan atau enggak. Terus kisaran jam 3 itu kita bangun bang. Cuman anak-anak pada tidur kan. Kita berdua ngobrol sama temen saya. Ki, gimana Ki? Aman gak? Cuaca aman lah nih. Musim panas kan belum julis. Saya bilang kayak gitu kan. Lu gak tidur Ki? Enggak. Posisinya itu kita naik gitu. Bener-bener enggak tidur sama sekali bang. Dari rumah? Dari rumah enggak tidur sama sekali. Di Basecamp pun enggak bisa tidur sama sekali bang. Enggak tahu kenapa. Pikiran kayak aneh aja bang. Pokoknya hari itu mendaki itu. Ya bener-bener aneh lah pokoknya. Enggak bisa tidur. Enggak tahu apa yang dipikirin. Kayak gitu bang. Pas kisaran subuh lah. Karena kehasilkan ngobrol. Subuh kita sholat subuh dulu. Kita bangunin anak-anak. Wih sholat subuh dulu gitu kan. Sholat subuh. Kelar sholat subuh. Kita packing ulang lagi. Masuk-masukin barang yang kita keluarin tadi. Udah kelar. Kita ngurus si maksi. Itu jam setengah tujuh lah bang. Kita mulai nge-track. Karena posisi saat itu. Itu pendakian kayak terakhir lah bang. Rame banget bang. Ape gunung gede itu macet-macetan bang. Terus kita ngurus si maksi jam setengah tujuan. Ngurus segala macem. Kita berdoa tuh bang. Berdoaan. Saya mimpin tuh bang. Karena kita bawa rombongan temen saya. Mimpin doa kayak. Doa keselamatan. Ayo sebelum kita berangkat tangan KW. Kita berdoa. Semoga kita dijauhkan dari marah bahaya. Dijauhkan dari pikiran negatif. Hati negatif. Semoga kita selamat lah sampai tujuan. Kayak gitu. Berdoa mulai. Kelar doa keselamatan. Kita jangan lupa doain para pendahulu di gunung gede pangrango. Terus kita ngomong kan. Sebelum kita berangkat. Mari kita doakan. Yang punya soybul wilayah gunung gede pangrango. Terus kita kirimin alfateha. Udah kirimin alfateha. Kita jalan tuh bang nge-track. Jam setengah lapan kita mulai start. Ya selama pendakian ya aman-aman aja bang. Cuman macetnya ini bang. Gak karuan. Iya gak karuan. Dikit-dikit berhenti. Dikit-dikit berhenti. Dikit-dikit berhenti. Kayak gitu bang. Ya sebenarnya abis. Sebenarnya waktu abis di jalan doang bang. Kayak gitu. Terus sampai pos dua itu. Kisaran jam sepuluh lah. Jam sepuluh siang. Kita kayak makan dulu kan. Kita bawa bekal nih bang. Dari base camp kan. Bawa bekal gitu. Buat nanti makan di pos dua gitu. Pos dua atau pos tiga. Biasanya kayak gitu bang. Terus kita sampai pos dua. Ya ngobrol-ngobrol lah sama anak-anak gitu. Kita sampai suruh kan jam berapa nih ki. Sampai suruh kan jam berapa. Gue bilang. Ya sore lah kita mau maghrib lah. Ya kita gak tau kan. Namanya juga lagi macet kayak gini. Gue gak bisa nge-estimasi yang tepat jam berapa gitu kan. Oh yaudah ya. Terus jalan lagi lah. Dari pos dua itu. Kita start itu jam setengah dua belas lah bang. Jam setengah dua belas siang. Karena kasih kan ngobrol kan gitu. Jadi males gitu bang. Jalan dari pos dua sampai pos tiga. Ya gitu pos tiga tuh rame banget tuh bang. Bener-bener rame banget. Padet kayak spot buat duduk itu susah. Gila. Ada yang duduk di atas pohon gitu. Iya gak ada bang. Gak ada. Itu bener-bener rame banget hari itu. Gunung gede. Terus sampai saya tanya sama orang warungnya. Mas kok hari ini rame banget. Iya mas soalnya besok mau ditutup soalnya kan. Mau PPKM gitu kan. Gunung semua. Gunung di Jawa Barat ditutup gitu. Lagi zona merah juga gitu. Mungkin ini hari terakhir mas. Oh iya iya. Ya juga sih bu. Terus akhirnya kita istirahat dulu tuh kan. Kita minum nutrisari. Apa ngopi dulu. Kita makan gorengan kan. Ngobrol-ngobrol. Ya mau sholat juhur. Sholat juhur dulu gitu. Terus kisaran jam satu itu. Kita ngelanjutin perjalanan lah bang. Ngelanjutin perjalanan. Sampai ke pos empat. Simpang Maleber. Iya. Sampai Simpang Maleber itu. Ya biasa-biasa aja gitu bang. Sampai Simpang Maleber itu. Kisaran jam setengah empat sore. Kalau gak salah gitu bang. Karena emang macet-macetan. Antri dulu yang turun. Nunggu dulu. Kadang yang naik. Nunggu dulu. Kayak gitu bang. Sampai di. Sampai di pos empat itu. Kita ngelanjutin lagi. Kisaran jam setengah empat bang. Setengah empat ngelanjutin lagi. Sampai alun-alun Surakan Cana Timur itu. Jam lima. Jam lima sore. Jam lima sore. Ya itu pendakian pertama kali yang terlama lah. Karena ya macet-macetan gitu. Tunggu-tungguan. Antri dulu. Sampai disuruh kan. Kita nyari spot. Buat diri intender nih bang. Buat diri intender. Kita nyari sampai ke Surkan Barat nih. Dekat mata air. Nah kita berhenti dulu nih bang. Berhenti dulu. Nah temen saya nih. Yang bawa cewek. Nih cowoknya nyari spot tenda bang. Sama temen saya kan. Nyari spot tenda. Ki gue nyari spot tenda dulu ya. Iya. Lu jagain cewek gue ya Ki. Iya tenang gitu. Dia nyari berdua. Nah si ceweknya ini kan deket sama kita nih bang. Nah. Kita tengok dia bang. Lu kenapa gitu. Nah si cewek ini nih. Kedinginan bang. Lu kenapa Mel. Gak apa-apa Ki. Lu serius kalau kenapa-kenapa. Lu bilang aja ya sama gue. Kayak gitu kan. Serius gak apa-apa Ki gitu. Nah selama setengah jam. Dia begini bang. Badanya banget. Gemeturan gitu kan. Lu kenapa. Lu kenapa gitu kan. Terus kata bocah-bocah kan. Lu kenapa aku. Lu kenapa. Udah aja ya. Gak usah panik kayak gitu. Santai aja gitu kan. Kita lepas jaket. Nih pake jaket gue. Tungguin cowok lu. Cowok lu belum sampe gitu. Yuk ikut gue ke tenda orang. Kita tuntun dia tuh bang. Kita bopong dia. Saya bilang kan. Assalamualaikum mas. Lagi pada ngapain. Masak ya. Iya mas. Sini sini masak. Ngopi dulu sini. Ini mas. Saya mau nitip anak. Temen saya nih. Nah cowoknya lagi nyari spot tenda. Saya nitip sebentar ya mas. Dia seolah kedinginan. Kayak gitu. Yaudah saya titipin tuh. Titip sebentar ya mas. Gitu. Oh iya iya mas. Silahkan silahkan. Saya masukin dia. Saya balik lagi kan. Ketempat saya tadi. Nah udah ketemu nih bang. Spot tendanya kan. Udah ketemu. Nah dia tuh masih disitu bang. Masih disitu sendiri. Nah kita tuh yang sisanya tinggal beli lima. Kita diriin tenda tuh. Diriin tenda. Jadi tuh tiga tenda bang. Satu. Dua. Tiga. Tiga tenda pokoknya. Bernam itu tiga tenda. Nah udah diriin tenda. Maghrib lah tiba bang. Maghrib. Nah kita jemput sih temen ceweknya saya bang. Kita jemput. Jemput lah. Maghrib-maghrib sendiri kan saya jalan. Ayo. Kemana. Tenda udah ada no. Yaudah lo gak apa-apa kan. Ini masih dingin gitu. Gitu kan. Dia dingin banget bang. Gue juga kasian juga kan sama dia kan. Cewek kan. Nah cowoknya ini kan. Belum punya pengalaman apa-apa. Yaudah. Ayo ikut gue. Tenda. Ke tenda gue gitu. Saya bopong tuh bang. Maghrib-maghrib sendiri kan. Jalan jauh banget tuh bang. Dari spot tenda ke tempat dia bang. Jauh banget. Maghrib-maghrib. Ki gak apa-apa Ki. Jalan maghrib-maghrib. Gak apa-apa. Udah bismillah yuk. Jalan. Jalan kan nuntunin dia. Langsung masuk ke tenda tuh bang. Saya masukin tenda kan. Saya tutup langsung bang. Saya nyalain kompor 2. Cetek-cetek. Nih. Tangan lo sini. Baju lo ada yang basah. Basah Ki. Ganti. Sekarang gitu kan. Kita keluar tenda. Ini lo ganti. Gue keluar lo ganti ya. Ya Ki. Dia ganti. Seret. Udah ganti. Gue masuk lagi. Udah belum. Udah Ki. Masuk lagi. Kita bikinin teh pahit bang. Nih. Biar dalemannya hangat dulu. Sini tangan. Sini. Pokoknya dia sambil gem begini. Aja gemeteran gitu bang. Kayak udah. Wah udah parah banget deh bang. Kayak udah mau ngalamin gejala hipo kan. Aduh dingin banget Ki. Dia sampe ngomong-ngomong gitu. Sambil megangan kita bang. Dingin banget Ki. Gitu. Udah tenang. Ntar juga bakal sembuh kok. Tutupin tenda lagi tuh bang. Pokoknya rapet banget deh. Sleeping bag. Sampai 2 biji kan. Nih pake. Sleeping bag. Nih pake. Nih jaket. Jacket semua dikumpulin kan. Nih jaket pake 2. Sleeping bag 2 kan. Ditutupin kupluknya kan. Terus lehernya juga. Saya pegang kan. Oh mendingan hangat nih gitu kan. Kita kasih. Eh anuan. Apa namanya. Mie soto. Airnya pake air kuah yang panas tuh bang. Kita kasih. Kita taruh sosis. Terus sama kayak kol-kol gitu. Terus kita. Asupin lah dia. Mie gitu kan. Yang dalam. Yang biar dalemannya hangat gitu kan. Nih makan dulu. Nanti setelah makan ini. Lu istirahat ya. Terus kalau emang kenapa-napa. Lu bilang aja sama gue. Gue disini kok sama lu. Gue bilang kayak gitu kan bang. Tenang aja. Kalau kenapa-napa. Gue bakal tanggung jawab kok. Setelah dia makan. Terus kita bikinin teh pahit lagi. Nih minum. Terus dia akhirnya istirahat bang. Nah. Nggak lama dia istirahat. Dia kebangun lagi bang. Katanya dingin. Terus kita nyalain dong bang. Kompor kita nyalain tuh bang. Di dalam. Kita kan di dalam tuh. Betiga tuh bang. Cowoknya. Cowoknya si cewek ini. Terus si ceweknya sama saya tuh bang. Soalnya si cowoknya ini kan. Nggak bisa apa-apa tuh bang. Kita juga nggak tidur tuh bang. Hari itu bang. Bener-bener. Bener-bener nggak bisa tidur lah. Buat ngejagain si cewek ini kan. Dia dikit-dikit kebangun. Minta dingin. Terus saya bikinin teh pahit kan. Terus ngencing juga saya yang anterin. Keluar jam 12. Dia emang bener-bener keblat kencing tuh bang. Keblat kencing. Gue keblat kencing. Anterin gue yuk. Yaudah yuk gue buka tenda kan. Cowoknya masih tidur. Yuk gue anterin gitu kan. Sambil bawa air kan. Kan disitu posisinya gue nggak bawa tisu basah bang. Karena kan emang nggak boleh kan bawa tisu basah. Terus dia. Kik ngencing dimana nih gitu. Udah situ aja nggak apa-apa gitu kan. Udah ngencing di samping tenda. Kita ngeliatin kan. Pas udah ngeliatin. Udah kelar belum? Udah kik. Yuk balik lagi ke tenda kan. Badan dia juga masih dingin kan. Katanya dia masih dingin. Terus tidur lah lagi deh bang. Tidur lagi. Tuh dia tidur langsung nyenyak tuh bang. Nyenyak. Nah. Si cowok sama si cewek ini udah tidur. Gantain yang kita yang nggak bisa tidur nih bang. Iya. Kita ngejagain dia. Terus kisaran jam 2an itu. Gue. Masak mie bang. Masak mie. Ah. Gue lapar banget nih. Gue mau masak. Gue keluar tuh bang. Buka tenda. Tret. Gue masak. Cetak. Nyalain kompor. Masukin air. Gue nungguin nih. Gue nungguin sambil ngerokok bang. Itu di belakang kayak emang bener-bener kayak ada yang ngintai bang. Kayak ada yang ngintai cut. Sekelebat gitu nih. Terus kadang ngeliat ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Nggak ada orang. Ah kayaknya nggak beres. Udah feeling hati tuh. Udah feeling nggak beres bang. Akhirnya gue masuk aja. Ah gue masuk aja. Akhirnya gue masuk di tenda bang. Gue masuk di tenda. Gue makan tuh udah kelar. Gue makan. Nah itu kayak. Di luar itu kan masih ada nesting tuh bang. Nesting tuh kayak ada yang dendang bang. Gerontang. Kayak gitu. Terus tenda sebelah. Kik nggak usah marah-marah lah gitu. Terus gue langsung diem bang. Gue langsung diem. Gak marah-marah apa kan. Gue dalam hati kayak gitu. Gue mau ngomong. Takut kenapa-napa nih bang. Gue bilang kayak gitu kan. Lu marah-marah kenapa kik. Gue diem doang kan bang. Gue diem aja udah gue sambil makan kan. Sambil makan. Udah kelar makan. Gue buka lah tenda. Siapa sih. Gue masih ada. Pikiran nggak negatif tuh bang. Positif lah kayak gitu. Wah ini babi. Atau hewan yang lain kayak gitu. Udah kelar. Gue tutup lagi kan. Gue tutup lagi. Terus kompor juga gue masukin. Gue keluarin tuh bang. Kompor gue keluarin. Semua gue keluarin kan. Gue mau nyuci. Sebenernya mau nyuci tuh males banget kan. Terus kisaran jam setengah empat itu. Air abis tuh bang. Air bener-bener abis kan. Abis buat si. Masakin si cewek. Buat yang lain-lain juga. Kisaran setengah empat itu. Gue jalan sendiri bang. Ke mata air. Gila subuh-subuh. Gue masuk. Iya subuh-subuh bang. Gue setengah empat itu ngambil air jalan sendiri. Bismillahirrohmanirrohim. Gue ditanyakan temen yang cowok gue ini. Yang punya cewek tuh ngomong ke gue. Ki lu mau kemana gitu. Gue mau ngambil air. Air abis gitu. Lu mau ngambil air gitu. Gue bilang sama dia kan. Lu mau ngambil air nggak? Enggak ah. Gue mau tidur aja. Dia ngomong kayak gitu bang. Yaudah gue ngambil air sendiri. Depek dimana Joy? Gue bilang kayak gitu kan. Itu depek di tenda sebelah tuh. Yaudah gue gede-gede kan. Joy. Buka tenda. Gue mau ngambil depek gitu. Ngambil air. Di dalam ada botol losong nggak? Banyak diki. Airnya gue ngambil botol tujuh biji tuh bang. Di dalam tenda. Terus gue masukin tas. Gue berangkat sendirian bang. Gue berangkat sendiri. Ya posisi itu emang bener-bener rame. Tapi sepi bang. Karena udah setengah empat lah. Setengah empat gue ngambil ke mata air. Ya di mata air selama kayak ada yang ngintai. Kayak ada yang ngikut. Tapi gue nggak pernah mikir kalau itu tuh setan. Nggak pernah mikir bang. Yang gue pikir. Wah gue ngeri ada hewan doang. Kayak gitu kan bang. Gue ngeri ada macan apa segala macem. Kan namanya Taman Nasional kan. Hewan bisa ada dimana aja gitu kan bang. Kayak gitu. Gue suasana sama hewan doang kan. Nah pas gue ngambil air ya aman-aman aja. Gue ngambil air yang kedua nih bang. Nah dia tuh posisinya diri bang. Sambil kayak gini. Rapih kayak gitu. Ngeliatin gue. Cewek bang. Ya mungkin ini yang ngejagain gue ya. Mungkin. Gue nggak tau juga kan. Terus pas gue ngeliat. Astagfirullahaladzim. Kayak ada cewek gitu kan. Gue bilang. Gue ngiranya kan pendaki nih. Mau ngambil air kan. Nungguin ngantri. Nungguin gue gitu. Terus pas gue ngambil air tuh. Gue langsung libat ke kiri. Astagfirullahaladzim apaan tuh. Terus gue masih istighfar kan. Istighfar, istighfar, istighfar. Gitu pikir positif. Hati positif gitu kan. Ngambil kelar. Ngambil air udah kelar semua. Gue angkat. Yuk jalan. Jalan kan. Jalan balik lagi ke tenda. Ya selama perjalanannya ya bener-bener. Kayak ada yang ngikutin bang. Kayak ada jejak. Cek, 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 cek. Pas kita nengok sambil jalan. Nggak ada jalan lagi. Cek, cek, cek. Pas kita balik lagi kesini. Bener-bener ada suaranya. Cek, 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 cek. Terus kita sampai tenda itu 15 menit lah bang. 15 menit kan kita ngambilnya cepat gitu kan. Nggak lama. Pas itu kita baru bisa tidur sekitar jam 5 subuh bang. Gila, pagi. Iya, gue bisa tidur tuh jam 5. Baru gue bisa tidur. Nah, pas mau tidur itu. Pas sekitar jam mau jam 5 itu. Gue mau, pas mau tidur itu. Gue pertama tidur ayam dulu tuh bang. Gue merem. Nah, itu tuh kayak tenda ada yang ngelilingin. Terus nesting ketendang. Muter lagi. Gue bangun kan kaget. Astaghfirullahaladzim. Wah, Bucu udah pada tidur nih. Biasanya kalau bunyi kerenteng. Lu jangan marah-marah lah gitu kan. Gue ngiranya kayak gitu kan bang. Terus pas kedua kalinya. Tenda ditendang lagi tuh nestingnya. Runteng. Gue bangun kan. Apaan sih? Gue buka kan langsung. Gue cek kan langsung. Gue nyalain headlamp kan. Gue pake headlamp. Gue nyalain. Gue ngilet kiri kanan. Gak ada apa-apa kan nih. Ini hewan apa bukan? Ya, kayak gitu kan. Kalau hewan kok tepak kakinya kok gede banget sih. Nah, udah tuh bang. Gue masuk lagi kan. Gue masuk lagi. Gue tutup lagi. Gue tidur lagi kan. Tidur ayam lah pokoknya. Nah, itu tuh gue ngerasa emang bener-bener. Kayak gue tidur itu. Kayak ada orang nih bang. Di belakang gue nih. Di patah kepala gue. Dia ngomong kayak gini. Matiin musiknya. Kayak gitu bang. Gila. Di kuping lu tuh. Iya. Cuman suaranya halus banget. Itu pas banget gue nyetel lagu bang. Lagunya itu gak kenceng. Gak keras-keras banget lah. Sedeng lah. Intinya kedengeran di tenda gue aja bang. Sampai pagi-pagi gue tanya anak-anak. Gue kedengeran musik gak? Pas jam limaan, jam setengah-seman gitu. Gak kedengeran apa-apa gitu. Terus. Wah. Ini siapa nih gitu bang. Ngomong kayak gini. Wah. Udah gue lanjut tidur bang. Gue lanjut tidur. Nah. Pas di. Gue tidur itu. Gue dimimpiin sama. Yang penguasa. Gue ngebutnya pangrango bang. Yang gak bisa gue sebutin. Gue dimimpiin sama dia. Gak dimimpiin sih. Kayak di. Kebayang-kebayang aja gitu kan. Dia mah kayak. Ada jawa emas gitu. Kayak ada jenggutnya. Gue langsung bangun tuh bang. Astagfirullahaladzim. Gue ngebutin. Gue tidur lagi tuh bang. Gue tidur lagi. Baru gue kayak ada yang nyampein pesen gitu. Ngomong kayak gini ke gue bang. Matiin musiknya. Gila. Gak enak sama penguasa. Penguasa ini. Dia ngomong. Di. Di. Di mimpi gue ngomong kayak gitu bang. Gue langsung bangunkan. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Gue lupa. Ngetel musik kan. Gue matiin. Udah kan tuh. Gue baru bisa tidur kan bang. Baru gue bisa tidur. Terus setengah tujuh gue dibangunin tuh bang. Sama temen gue. Ki bangun udah pagi. Masak. Kan bocah gak ada yang pada bisa masak kan bang. Gue akhirnya gue masak. Gue nyapin lah. Kayak nesting. Terus kompor. Air. Untung gue siapin kan bang. Jadi tuh pagi gue ngambil air. Gue masak. Gue masak mie doang tuh. Hari itu makan mie sama nasi doang. Terus sama sosis otak-otak nugget lah. Itu doang. Terus. Pas jam setujuh itu. Tenda sebelah itu ngomong. Semalem setengah enam. Ada yang denger gak? Datang Delman sama kerincingan ke tenda kita. Gila. Pas banget sama mimpi yang. Gue lamain. Iya bang. Pas banget. Gue disitu kayak. Gue didetangin siapa ya. Gitu. Apa. Apa. Gue pun belum mikir apa-apaan tuh bang. Cuman mikir. Gue didetangin siapa ya. Cuman masih tanda-tanya gitu kan. Nah udah tuh gue. Kayak masih pikir positif kan. Gue ngobrol-ngobrol. Gue gak nanggepin yang. Apa yang dia omongin itu. Kayak gue. Gue ngalihin perhatian lah bang. Ngalihin perhatian ke dia. Ah kagak denger gue. Gue bilang kayak gitu kan. Gue gak denger apa-apaan gitu kan. Terus akhirnya sekitar jam sembilan. Gue summit. Ke gede. Lo yang pada mau summit ke gede. Ke gede dah. Gue mau di stay disini aja. Gue bilang kayak gitu bang. Gue ngomong sendiri tuh bang. Kayak gitu. Gue gak tau. Gue sebenernya pengen summit. Dari awal juga emang pengen summit bang. Kayak gitu kan. Gue mau di stay disurkan aja. Lo kalau mau pada summit. Summit aja kan. Terus anak-anak pada summit. Terus jam. Duaan dia pada turun lagi tuh. Sampai bawah tuh. Udah gue masakin tuh bang. Udah gue masakin. Udah gue sediain. Pada tinggal makan aja. Pada makan. Pada makan. Terus jam 4.30. Setengah 5an itu. Gue prepare pulang bang. Prepare pulang. Nah udah kelar packing segala macem. Gue berdoa nih bang. Pas gue mau doa. Briefing tuh. Bulet. Bikin buletan. Yuk sebelum kita berdoa. Gue langsung diem gini bang. Kayak langsung. Ada yang. Kayak ada yang mau nyampein gue bang. Kayak ada yang nyampein. Kayak gini. Semalam itu. Kamu banyak. Banyak yang mau gangguin kamu. Gitu kan. Cuman. Disini saya. Sama orang-orang yang baik disini. Saya ngejagain kamu. Sebenernya. Yang nendang-nendang nesting kamu itu. Yang jahil-jahil disini. Sebenernya gue bangun. Gue langsung sadar kan gue begini. Dibanggar-garir dibanggarin temen gue. Ki. Lu ngapa Ki? Enggak ini gue. Rokok gue jatuh. Gue langsung ngejatuhin rokok kan bang. Gue ngerokok lagi. Yuk. Kita doa yuk. Doa kan. Doa. Terus. Pas gini. Gue mau ngerokok lagi nih bang. Gue kayak. Disampaikan lagi tuh bang. Makasih ya. Udah ngedoain para pendahulu disini. Udah ngebuang sampah sembarangan. Udah ngedidik. Udah ngebawa anak-anak itu dengan. Gak pake kata kotor dan segala macem. Intinya. Ada ikatan baik lah kayak gitu. Udah kelar itu. Gue langsung sadar lagi tuh bang. Gue sadar lagi. Baru gue doa. Doain para pendahulu. Terus doa keselamatan. Karena emang mau ngetrek. Turun ngetrek malem. Gue turun lah bang. Gue turun. Ya selamat di perjalanan ya aman-aman aja gitu bang. Aman-aman aja. Nah. Di jalan ini. Gue berhenti nih bang. Berhenti. Ki. Kok berhenti Ki. Iya bentar dulu ah gitu. Gue kangen banget sama surkan. Gue ngomong sendiri kayak gitu bang. Gue pengen ke surkan lagi. Balik lagi yuk. Gue kangen banget nih. Gue ngomong kayak gitu sendiri bang. Terus kata bocah. Astaga apaan sih. Terus akhirnya gak berapa lama. Gue diminum air nih. Minum dulu nih Joy. Gue minum air kan. Jalan lagi. Jalan lagi. Nah itu dia. Ada suara nangis bang. Di jalan. Di jalan. Di jalan. Di jalan. Ayo dong jalan gitu. Udah duluan aja gitu. Gue mau kesurkan lagi. Gue mau katas lagi. Tidak ada nanti. Akhirnya gue ditarik yang bocow. Istiapaki. Istiapaki. Gue jalan lagi. Gue jalan lagi. Sampai bawah itu. Gue kisaran setengah 10.00 lah bang. Setengah 10.00 gitu kan. Setengah 10.00. Terus gue habis itu bersih-bersih kan. Mandi. Segala macem. Gue ngerokok ngopi. Terus gue makan. Hari itu gue pulang. Hari itu gue pulang. Sampai rumah itu. Kisaran jam 2.00. Malem. Nah. Sampai rumah ini. Gue. Nggak bisa nyium. Nggak bisa. Kayak ngerasain makanan. Gue kirain gue kena covid bang. Gue kirain nggak kena covid. Nah. Hari pertama ini. Gue ngopi ya. Ya biasa aja bang. Kayak gitu. Nggak anjir lah. Rasanya. Apek banget rasanya. Nah. Gue makan juga. Nggak ada rasanya. Ngopi nggak ada rasanya. Ngerokok. Nggak ada rasanya gitu kan. Gue tidur. Gue habis itu istirahat kan. Gue lepasin baju gue semua. Gue ganti baju. Habis itu gue tidur tuh bang. Habis selesai makan ngopi. Ngerokok. Gue tidur kan. Tidur. Nah. Selama tidur itu. Hari pertama itu. Gue mimpi di. Kerajaan bang. Mimpi kerajaan. Gue kayak. Di kerajaan itu. Kayak gue. Dienakin lah bang. Segala macem. Dienakin. Cuman mukanya gue nggak bisa. Ngejelasin ya. Mukanya kayak gimana ya. Gue. Bener-bener nggak tau mukanya kayak gimana. Tapi emang bener-bener kayak orang. Kayak emang kayak adat kerajaan. Kayak gitu bang. Gue disana dienakin. Intinya dienakin lah gitu. Nah. Pas hari kedua itu. Sama bang. Ngerusin. Mimpi yang. Kemarin itu di kerajaan. Ngerusin lagi bang. Nyambung begitu. Nyambung bang. Nyambung. Nah. Selama tujuh hari gue nyambung terus. Pas tujuh hari tuh. Gue baru sadar bang. Kalau gue ada yang ngikutin. Gara-garanya. Gue buka youtube. Gue nyetel antunan ayat Al-Quran. Itu badan gue langsung gini bang. Kayak gitu bang. Gemeteran kayak gitu. Terus. Orang tua gue bilang gini. Kamu kenapa lagi gitu. Terus akhirnya. Gak apa-apa mah gitu kan. Cuman gemeteran doang gitu. Terus akhirnya. Udah kamu besok. Bawa ke saudara aja gitu kan. Saudara kan orang pintar. Terus hari pertama. Gue ke orang pintar tuh. Gue mandi kembang tuh bang. Mandi kembang. Ya biasa-biasa aja gitu bang. Biasa-biasa aja. Nah. Pas hari kedua kemudian. Setelah seminggu itu. Gue hari kedua. Gue mandi lagi. Katanya disuruh datangan. Gue mandi. Nah. Kelar mandi itu. Orang pintunya itu. Ngomong ke gue kayak gini. Kamu sebenarnya. Gak boleh disuruh pulang. Sama orang ini. Gitu. Karena kamu udah baik disana gitu. Udah ngedoain para pendaku. Udah ngedidik anak-anak. Ngebawa anak-anak. Gak sompral. Gak ngomong kotor. Dan segala macem. Katanya kayak gitu. Karena kamu udah baik. Kamu gak boleh pulang. Katanya kayak gitu. Terus. Saya bilang kan. Gak boleh pulang gimana gitu kan. Kan. Gue juga punya kewajiban. Di rumah apa yang harus gue jalani. Kayak gitu kan. Punya aktivitas rumah. Kayak gitu. Terus. Akhirnya. Gue balik lah tuh. Gue balik kan. Ke kamar tengah tuh. Nah. Gue iseng buka galeri nih bang. Gue iseng buka galeri. Nah. Di galeri itu. Ada tulisan nih bang. Aku gak mau pulang. Aduh. Kayak gitu bang. Dan sorry nih. Di foto itu. Masih ada ki ya. Masih ada fotonya bang. Pas mandi kembangnya juga masih ada. Oke. Lanjut ki. Pas gue udah kelar itu. Gue kaget kan. Langsung gue banting kan. Kenapa ya gue. Astaghfirullahaladzim. Kok bisa ada tulisan kayak gini kan. Gue juga. Gue gak pernah. Emang gak pernah ngedit. Gak pernah apa-apa. Emang gue baru. Kelar mandi. Gue gabut kan. Buka galeri kan. Foto mana nih. Emang gue post nanti. Gitu kan. Pas itu kan gue. Pas turun dari gede. Emang pas tujuh hari itu. Gue emang gak pernah ngeposting sama sekali bang. Kayak gitu. Terus. Gue sadar kan. Kalau gue diikutin. Terus gak berapa selang lama. Terus setelah mandi kembang hari kedua. Gue gak apa-apa kan. Udah ilang semua. Lepas. Terus gue cerita ke orang tua gue. Kalau gue tuh. Di sana. Kayak diikutin sampe rumah. Kayak gitu. Gak apa-apa lah. Diikutin. Intinya kita udah baik kan. Sama orang sana. Kayak gitu. Emang kita kesana itu tempatnya mereka. Kayak gitu bang. Terus gak selang. Selang seminggu. Setelah kejadian itu. Yaudah bang. Aman-aman aja gitu bang. Kayak. Apa namanya. Ngejalanin aktivitas normal. Kayak makan tuh. Udah kerasa. Iya. Ngopi udah kerasa juga. Terus. Gue. Kemana. Gue dengerin ayat lantunin. Udah biasa aja. Malah gue sholat itu enak adem. Segala macem. Kayak gitu bang. Ceritanya bang. Dan semua lancar lah ya. Lu kembali kayak hidup normal lagi lah ya. Iya bang. Kehidupan normal. Kayak gitu bang. Oke nikki. Kita lanjut nanti ya. Di segmen sesi tanya jawab. Oke nikki. Thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita lu nih. Iya bang. Lagi-lagi di gunung gede. Ini tahun 2021 kia. Iya bang. Dan disitu lu sempet mengalami kejadian yang mungkin gue berpikir secara logika. Ya gak masuk lah ya. Karena ini kejadian yang aneh banget menurut gue. Sampai-sampai lu itu gak boleh diizinkan pulang sama penunggu gaib yang disana. Iya bang. Karena alasannya lu telah berbuat baik. Iya. Yang sering gue denger selama ini kan. Ketika orang yang berbuat jahat. Dia gak boleh balik. Iya. Tapi ini kebalikannya ya. Iya kebalikannya bang. Dan ini baru pertama kali gue denger nih. Oke nikki kita ulas. Di cerita pendakian lu gunung gede tahun 2021. Memang di tahun itu lu ada rencana untuk naik gunung gede tahun itu? Gak ada bang. Sebenernya kalau udah kan gede kan udah tiga kali lah bang. Udah tiga kali sama itu juga. Sebenernya mau ngelarin Jawa Tengah gitu kan. Mau kemerbabu gitu kan. Terus karena diajak temen. Dibayarin juga kan. Tinggal siapin fisik sama mental aja. Di WA. Gas ngeki gas. Yaudah kita gas aja bang. Karena emang gak enak juga kan nolaknya bang. Kayak gitu. Terus juga dia pemula semua. Kita kan juga takut kenapa-kenapa gitu kan bang. Yaudah akhirnya kita mau bang. Oh jadi lu yang bawa ya pada saat itu ya. Empat orang ya sama lu lima ya. Sama gue enam bang. Oh sama lu enam. Oke. Nah di gede ini kan lu sempat mengalami kayak pendakian ini jalur ramai banget nih ki ya. Iya bang. Itu rame-nya sampe tadi lu bilangin gak bisa sempat ada spot duduk nih. Iya bang. Sebegitunya ki. Iya bang rame banget. Karena emang itu hari terakhir PPKM bang. Besokannya kan langsung PPKM tuh bang. Jadi gunung gede tutup. Nah para pendaki hari itu emang bener-bener luber bang. Kayak gitu. Nah lu biasa ngeliat rame di kota. Tapi lu jarang kan ngeliat rame di gunung tuh kayak apa. Lu rasain pada saat itu ya. Iya bang. Mungkin lu ada dokumentasi waktu rame-rame gitu ki. Gak ada bang. Gue males soal lah bang. Rame banget gitu kan. Capek juga kan. Males ngantri. Males ngantrinya doang gitu kan. Rame. Makanya gak sempat buka HP lah. Udah males banget bang. Gue cuman pengen sampe surkan diriin tenda istirahat. Karena gue emang abis begadang bang. Belum tidur kayak gitu. Iya itu lu belum tidur dari rumah ya. Iya gue belum tidur sama sekali bang. Sampe surkan lu gak tidur ki. Gak tidur bang. Pokoknya gue bisa tidur itu subuh. Baru bisa tidur. Tidur pun itu cuma sejam doang bang. Sekuat itu mata lu ya. Iya bang. Tapi bagi temen-temen semua mungkin yang penasaran sama jalur gede pangrango yang ramenya. Kayak Nau Zubila Lautan Orang. Adalah tuh lu search di google tuh pendakian gunung gede pangrango. Yang lagi rame-rame pasti keluar dah. Iya. Karena emang udah sempat viral juga kan. Oke niki kita lanjut di pendakian lu niki. Nah disitu kan lu sempat mengalami kejadiannya dimana temen perempuan lu nih. Kayak mau mengalami hipoterminya. Disitu lu menanganin dengan kayak apa ya. Kayak naluri lu aja gitu. Kayak lu bawa dia ke tenda orang gitu. Gak ada kayak buat belirin spot tenda di tempat itu. Karena emang spot pada hari itu kan emang rame ya bang. Jadi kita kan niatnya kan mau deket yang mau ke arah puncak gitu kan. Mau ngambil disitu. Cuman emang penuh. Akhirnya intinya selagi ada yang landai kita gas. Yang penting ada pohonnya buat taruh flash seat gitu bang. Takutnya kan hujan atau apa gitu. Sempat ada pertanyaan gak sih sama pendaki yang lainnya lu titipin itu. Ditanya bang. Kenapa mas gitu. Ini mas kedinginan kayak gitu. Nah temen saya ini lagi nyari spot buat diriin tenda gitu. Tapi untungnya dia mau menerima. Mau menerima bang untungnya. Nah disitu lu akhirnya dapet titik spot tenda jam berapa tuh Ki? Itu tuh dapet titiknya itu mau maghrib bang. Mau maghrib. Terus kita dipanggil Ki ada nih spot tenda gitu kan. Buat tiga tenda. Empat tenda lah muat gitu kan. Ada pohonnya juga kan. Yaudah gas aja gitu kan. Akhirnya kesona marahin dia diriin tenda tuh main cepet-cepetan kan. Diriin tenda. Terus yang dua ini belum jadi kan. Cuma tenda kita doang kan yang baru jadi. Terus akhirnya kita jemput dia. Maghrib-maghrib. Terus balik lagi ke tenda. Langsung masukin. Nah yang dua ini masih lama lah diri tenda nya. Karena lu pengen yang rescue temen lu yang itu. Sakit ini yang mau kena gejala hipotermia. Nah karena disitu juga lu sebagai yang bawa juga ya kan. Punya rasa tanggung jawab yang besar juga. Dan itu lu lakuin di pendakian itu ya. Tapi ketika dia setelah mengalami kedinginan kan semalaman tuh Ki ya. Iya bang. Dia sembuh itu kapan tuh Ki? Sembuhnya itu pagi bang. Dia lompat-lompatan foto sama cowok. Waduh. Gak tau kita perjuangan gak tidur. Nyembuhin dia. Masakin dia. Apa segala macem. Kita sampe tidur rela gak pake sleeping bag. Jaket dipake sama dia. Kita cuman pake. Kaos oblong doang. Sama alas. Matras doang gitu. Gila itu lu lakuin Ki. Iya bang. Intinya selagi kita sehat. Yang penting nyawa orang gak hilang lah bang. Intinya gitu. Keren. Nah Miki. Lu sempat mengalami gangguan-gangguan. Dimana tadi lu ceritain. Kalau lu nestingnya sempat ada yang nendang-nendang nih. Iya bang. Nah lu cek kembali keluar. Itu nesting dalam keadaan memang udah ditendang orang jauh. Atau dalam keadaan yang tetap? Jadi nesting nih gue tata nih bang. Abis masakan gue tata. Nah itu tuh gak. Jatoh. Iya jatoh bang. Jadi gak sempurna gitu. Gak kayak biasanya gitu jatoh. Berarti real kayak ditendang orang. Iya kayak ditendang orang. Kalaupun ini hewan. Pasti dia datang dan makan juga. Karena ada bekas sisa-sisa sosis. Gak mungkin dong hewan ada sosis gak dimakan. Kayak gitu kan. Apalagi babi. Apalagi babi. Kayak gitu bang. Wah itu gokil banget sih. Itu sampai belum mengalamin yang kedua kalinya ya. Iya bang. Nah disini tapi gue yang agak merinding ketika lu mendengar bisikan. Yang suruh matiin musik. Iya bang. Ada jawaban gak sih? Itu siapa-siapa gitu. Sosok itu siapa? Sampai pas lu ke berobat. Sosoknya ini sebenernya gak bisa disebutin ya bang. Karena emang gak boleh disebutin. Ya intinya yang ada disitulah. Intinya gitu aja. Dan dia baik lah ya. Intinya baik lah ya. Oh ngejaga lu gitu ya. Ngejaga. Oke. Dan tadi sempat dibilangin kalau banyak banget maluk-maluk yang pengen nyerang lu ya. Iya banyak-banyak yang mau gangguin saya bang. Kayak gitu. Tendek saya. Nah lu kan sempat gak boleh balik tuh. Sama sosok perempuan lah ya. Nah. Kenapa sih? Apa dia suka sama lu? Atau suka sama sifat lu yang baik? Atau gimana ya? Ya mungkin karena kita udah ngedoain para pendahulu juga. Udah gak nyampah juga. Udah gak ngomong kotor. Atau intinya yang ngerugiin diri kita atau rombongan kita sendiri. Kayak gitu bang. Mungkin. Dan lu sempat nanya gak sih? Kalau lu gak boleh balik itu. Lu disana pengen dijadiin apa gitu. Kita kurang tau juga ya. Intinya selagi dikasih tau sama orang pintar. Dia itu. Kamu tuh udah baik. Kamu gak boleh disuruh pulang. Karena kamu emang udah baik. Disuruhkan. Kayak gitu bang. Gak gil sih. 7 hari 7 malam tuh ya di rumah lu. 7 hari 7 malam bang. Sampai ngalamin yang kayak kehidupan gak normal lah ya. Iya bang. Tapi lu sadar tuh ya. Waktu kayak lu dengerin musik di kuping. Ayat-ayat alpuran terus lu bergemetert tuh lu sadar ya. Sadar bang. Sadar. Bener-bener sadar. Gak gil. Dan lu gak merasa kayak ada gangguan yang aneh dalam. Gak ada bang. Emang kayak kehidupan normal. Cuman kayak ada yang aneh aja gitu bang. Kok dengerin ayat lantunan ayat alpuran kok gemeteran. Kayak gitu bang. Pas disitu udah sadar. Oh ini ada yang gak beres. Baru orang tua kita yang nanganin. Berarti yang peka itu adalah orang tua lu ya. Iya bang. Yang dimana orang-orang terdekat tuh pasti lebih peka sama lu lah ya kan. Iya bang. Nah lu kan tadi sempat bilang kalau gue gak bisa ngerasain makanan. Kayak kopi gak ada rasanya ambar. Lu sempat bilang kalau lu kena covid. Lu sempat dirinya gak? Apa tuh? Tes PCR atau swipe. Kalau gue tes PCR atau swipe. Gue pasti kena bang. Pasti. Pasti. Emang lu keadaan pilek gitu? Gue pilek ya gak pilek bang. Biasa aja kayak kehidupan normal. Kayak gak ada penyakit apapun. Cuman gak bisa makan. Gak bisa ngerasain apa-apaan. Penciuman gitu? Penciuman sama aja kan ngerokok juga bang. Rokok ngerasain juga gak ada rasanya. Kayak gitu bang. Itu lu alamin selama tujuh hari? Tujuh hari bang. Dan selalu kayak berobat baru tuh hilang semuanya? Pas udah mandi ke bang hari kedua. Bener-bener ngeplong semuanya. Kayak makan, ngopi, apa segala macem. Itu bener-bener masuk semua gitu. Enak gitu bang. Pokoknya kayak gitu bang. Oke. Dan temen lu ini waktu naik pendekin sama lu tau gak? Lu ngalamin kejadian kayak gini. Kita gak ceritain ke mereka bang. Karena emang gak mau jatuhin mental mereka. Terus gak mau juga takutnya. Dia gak mau naik gunung lagi sama temennya. Atau dia kan pengen. Pengen lah setelah kegede atau kemana gitu. Dia mau kemana gitu kan. Dia udah kepikiran itu. Jadi dia takut gak mau naik gunung. Kayak gitu bang. Bisa sampe sekarang belum lu ceritain nih? Belum bang. Sama sekali belum. Gokil. Oke. Miki thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendekin lu lagi di gunung gede. Nah sebelum mengakhiri segmen ini. Lu punya pecah pesan gak sih? Seperti biasa buat temen-temen semua nih yang nonton video ini. Pesan gue sebelum lu naik gunung jangan lupa doain keselamatan diri sendiri, rombongan lu sendiri, doain para pendahulu juga jangan lupa. Intinya di gunung jangan sombral, jangan ngomong sembarangan, terus kayak ada petilasan-petilasan apapun bentuk batu atau segala macem. Jangan di otak atik, terus intinya selagi lu di gunung itu tempat mereka jangan berbuat sombral lah kayak gak baik atau ngomong kotor, jangan lah kayak gitu. Intinya kita jaga baik-baik, insya Allah kalau niat kita baik pasti hasilnya akan baik juga. Oke, thank you buat Niki. Dari gue mungkin gak ada ya. Oke ini waktu udah juga cukup malam juga mau menjelang pagi daripada kita berlama waktu lagi. Mungkin kita akhiri aja segmen ini ya. Semoga temen-temen semua yang menyimak video ini selalu diberikan hal yang positif dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dari gue Indra, saya kasihkan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.